Pemirsa sebagai upaya menekan penyakit demam berdarah dingi atau DBD Wali Kota Pontianak bersama masyarakat, mahasiswa dan pengurus RT Membagikan abate dan ikan cupang kepada warga di Gang Alpokat Permai Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat Selain itu, Wali Kota Pontianak juga memberikan minyak serai kepada siswa sekolah dasar Tingginya angka kasus demam berdarah dingi atau DBD di Kota Pontianak Membuat Wali Kota Pontianak turun langsung ke lapangan Untuk membagikan bubuk abate dan ikan cupang kepada warga di Kelurahan Sungai Beliung Selain itu, pemberian minyak serai juga dilakukan kepada siswa sekolah dasar Untuk mencegah penyakit DBD di lingkungan pendidikan Wali Kota Pontianak, Edi Rusdikam Tono mengatakan Pebagian abate dan ikan cupang ini dalam rangka memberantas berkembang Biaknya nyamuk Aedes aegepti yang menyebabkan penyakit DBD Pemerintah Kota Pontianak bersama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kelantan Barat Di ajaran Dinas Kesehatan Kota Pontianak Pak Kamat, MP, Lurah, MP, mahasiswa kita Memulai, benar sudah, teman ini kita gencarkan lagi Gerakan untuk pemberantasan nyamuk Aedes aegepti Jentik-jentik terutama Sehingga bak-bak air yang penampungan itu Kita kasih abate sama ikan cupang Dan kita mengajak masalah untuk membesarkan lingkungan Terutama dari gendangan-gendangan air Yang bisa menyebabkan berkembang biaknya Ini dalam rangka untuk menanggul lagi masalah penyakit DBD Edi menambahkan selain pembagian abate, ikan cupang, dan minyak serai Juga dilakukan fogging di lingkungan masyarakat hingga sekolah Langkah ini dilakukan dalam rangka untuk menanggulangi penyakit DBD di Kota Pontianak Serta memberikan edukasi kepada masyarakat agar selalu menjaga kebersihan lingkungan Dari Kota Pontianak, Barjan Pasore, INews melaporkan